Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehingga dengan nikmat kesehatan tersebut Kita masih bisa melakukan Ataupun masih bisa melaksanakan Aktifitas-aktifitas kita setiap harinya Maka ini sudah sepantasnya harus kita syukuri Karena dengan mensyukuri nikmat Allah SWT tersebut Maka Allah SWT akan memberikan Akan menambahkan Kenikmatan-kenikmatan yang lainnya Salawat dan salam senantiasa Kita ucapkan Semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Yang mana kita selalu mengharapkan Syafaat dari Nabi Muhammad SAW Nanti pada hari Pada hari kiamat Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita akan lanjutkan kembali Pembahasan kita yang kita ambil Dari buku Seluk beluk alam jin dan syelton Yang mana pada kesempatan sebelumnya Kita telah membahas Yaitu berkaitan dengan Bagaimana Cara jin itu masuk ke dalam tubuh manusia Kenapa Kita harus Ataupun kita bisa Mengetahui Semua ini Sesuai dengan Syariat Islam Agar kita tidak Salah dalam Meyakini hal ini Di sini Sheikh Abdussalam Bali Yang menyebutkan Jin itu berupa angin Sementara tubuh manusia Memiliki pori-pori Itulah sebabnya Jin dapat masuk pada bagian Manapun dari tubuh manusia Jadi jin Itu bisa masuk Kedalam tubuh manusia Itu bisa Melalui Pori-pori Ataupun bisa juga Melalui Mulut kita Kalau yang dia melalui mulut Biasanya dengan Perantara makanan Yang kita makan Ataupun ketika kita makan Kita dengan Menggunakan Dengan menggunakan Tangan kiri Ya di sini Jin ataupun syaitan Akan mulai masuk Ataupun akan ikut masuk Kedalam Kedalam tubuh kita Ataupun juga ketika makan Dia tidak Membaca doa Ataupun tidak Menyebut Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Maka jin Atau penasyaitan Itu bisa juga masuk Melalui Melalui Cara ini Makanya kita harus Berhati-hati Dan cara kita Berhati-hati Adalah Dengan mengamalkan Sunnah-sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dalam setiap Aktifitas-aktifitas Yang kita Yang kita Lakukan Agar Allah Subhanahu wa ta'ala Membentengi diri kita Dari Gangguan-gangguan Gangguan-gangguan Jin Allah Subhanahu wa ta'ala Telah berfirman Dalam Al-Quran Dan dia Menciptakan Jin Itu dari Nyala api Kemudian Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas Radhiallahu anhumah Yang dimaksud Dari Ujung lidah api Jadi yang dimaksud Dari nyala api Tadi Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas Yaitu dimaksud adalah Ujung lidah api Dan ujung lidah api Itu adalah Hawa panas Ataupun Angin panas Yang keluar Dari Dari neraka Makanya Kalau kita Misalnya berada Didekat api Yaitu akan ada Hawa panas Yang masuk Kedalam Kedalam tubuh kita Seperti itulah Cara Jin itu Masuk ke dalam Tubuh kita Yaitu melalui Pori-pori Yang ada Di dalam Di dalam Tubuh kita Kau muslimin Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kita lanjutkan Kembali Di kesempatan kali ini Kita akan membahas Yaitu Berkaitan dengan Gejala-gejala Jin Ketika dia Merasuki Manusia Ataupun Ciri-ciri Seseorang itu Terkena Gangguan Jin Bagaimana Ciri-cirinya Seperti penyakit-penyakit Lainnya Penyakit-penyakit Medis Tentunya ada Ada ciri-cirinya Bagaimana Seseorang Misalnya terkena Penyakit TBC Apa dia Ciri-cirinya Seorang terkena Penyakit Kanker Apa saja Ciri-cirinya Maka Seperti itu juga Berkaitan dengan Gangguan Jin Jadi ada Ciri-ciri Dari Gangguan Jin Dan nantinya Ciri-ciri Yang akan kita Sebutkan nanti Ini ada Yang dia Didasarkan Ataupun Diambil dari Al-Quran Ataupun Hadis Rasulullah S.A.W Dan Ada juga Yang berkaitan Dengan Pengalaman-pengalaman Dari Para Dari para Peruqiyah Nanti akan kita Sebutkan Beberapa Ciri-ciri Dari Orang Yang terkena Gangguan Jin Disini Sheikh Wahid Abdus Salambali Menyebutkan Sama Seperti Penyakit Lain Penyakit Kerasukan Jin Juga memiliki Beberapa Gejala Tertentu Hanya Saja Perlu Diperhatikan Dengan Seksama Bahwa Ada Suatu Kerancuan Yang Berbeda Antara Penyakit Ini Dengan Penyakit Penyakit Fisik Sebagai Contoh Kemudian Beliau Memberikan Contoh Praktik Yang beliau Lakukan Ketika Merukiyah Orang Lain Ketika Merukiyah Orang Yang dia Dalam Kondisi Sakit Sebagai Contoh Saya Pernah Didatangi Oleh Seorang Wanita Seorang Wanita Tersebut Dalam Kondisi Sakit Lalu Saya Bertanya Kepadanya Apa Keluhan Sakitmu Jadi Sheikh Wahid Bertanya Kepada Si wanita Tersebut Apa Sakit Yang Kamu Merasakan Jangan Jangan Nanti Kita Salah Dalam Memberikan Penanganan Penanganan Untuk Penyakitnya Walaupun Mungkin Untuk Tata Caranya Hampir Semuanya Itu Sama Kemudian Ia pun Menjawab Kedua Kakiku Terasa Sakit Jadi Kedua Kaki Wanita Tersebut Terasa Terasa Sangat Sakit Kemudian Pada mulanya Saya menduga Jadi Pada mulanya Pada awalnya Sheikh Menduga Ini Hanya Penyakit Rematik Biasa Jadi Dia Menyangka Sheikh Ini Menyangka Ini Hanya Penyakit Rematik Biasa Ini Berarti Sheikh Ini Memastikan Bahwasannya Ini Adalah Termasuk Dari Gejala Penyakit Rematik Biasa Namun Kemudian Saya Katakan Kepadanya Kemudian Sheikh Menawarkan Ataupun Berkata Kepadanya Kita Bacakan Al-Quran Padanya Yaitu Dimaksud Adalah Pada Kedua Kaki Wanita Tersebut Tiba-tiba Muncul Suara Jin Laki-laki Yang Berbicara Melalui Lisannya Rupanya Penyakit Kakinya Ini Disebabkan Oleh Ada Gangguan Jin Dalam Diri Si Wanita Tersebut Ketika Dibacakan Ayat-ayat Al-Quran Maka Mulailah Jin Tersebut Bereaksi Jin Itu Memberitahukan Saya Bahwa Dialah Yang Menahan Ataupun Memegangi Kedua Kakinya Jadi Selama Ini Sakit Kakinya Itu Adalah Disebabkan Oleh Jin Ini Yang mana Jin Ini Memegangi Kedua Kaki Si Wanita Tersebut Lalu Saya Menyuruhnya Keluar Kemudian Sheikh Menyuruhnya Agar Jin Tersebut Keluar Dari Dalam Tubuh Wanita Tersebut Kemudian Menyuruhnya Keluar Demi Menaati Allah Karena Ketaatan Kepada Allah Kenapa Disebutkan Karena Ketaatan Kepada Allah Karena Jin Ini Sudah Berbuat Kezaliman Kepada Kepada Manusia Jadi Ketika Dia Keluar Dia Meninggalkan Kezaliman Tersebut Karena Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Karena Sheikh Wahid Itu Kalau Dia Keluarnya Karena Sheikh Wahid Ini Maka Jin Ini Telah Melakukan Kesyirikan Dan Perukiah Ini Harus Berhati-hati Makanya Ketika Memerintahkan Jin Tersebut Keluar Dari Tubuh Si Wanita Ini Sheikh Menyebutkan Menyuruhnya Keluar Demi Menaati Allah Subhanahu Wata'ala Karena Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Akhirnya Dia pun Jin itu Keluar Dari Dalam Tubuh Wanita Tersebut Setelah Jin itu Keluar Setelah Selesai Rukiahnya Ternyata Wanita itu Bisa Berdiri Dan Yang selama ini Susah untuk Berdiri Sakit Untuk Berdiri Dan Tidak Ada Lagi Merasakan Sakit Jadi Setelah Selesai Di Rukiah Ternyata Si Wanita Ini Bisa Bisa Berdiri Dan Tidak Merasakan Sakit Apa-Apa Lagi Dan Segala Karunia Adalah Semata-mata Milik Allah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Jadi Kau Muslimin Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Seperti Yang Sebelum-sebelumnya Kita Telah Menyampaikan Bahwasannya Bisa Saja Jin Itu Dia Mengganggu Manusia Itu Melalui Penyakit-penyakit Medis Ya Sebelumnya Kita Telah Memberikan Penjelasan Berkaitan Dengan Dengan Hal ini Jadi Dicampur Antara Penyakit Medis Dengan Penyakit Non-medis Jadi Jin Itu Terkadang Menumpang Kepada Penyakit Penyakit Medis Makanya Sampai Ada Perukiah Yang Mengatakan Bahwasannya Penyakit tumor Ini Berasal Dari Gangguan Gangguan Jin Ada Yang Sampai Memberikan Kesimpulan Seperti Itu Semuanya Itu Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Yang Mengetahui Tentunya Ketika Dia Menyimpulkan Hal Seperti Ini Itu Semuanya Adalah Biasanya Berdasarkan Pengalaman Pengalaman Beliau Ketika Ketika Merupiah Orang Orang Lain Kau Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Nanti Insya'Allah Akan Kita Lanjutkan Kembali Pembahasan Kita Berkaitan Dengan Gejala Jin Yang Masuk Ke Dalam Tubuh Manusia Setelah Beberapa Jeddah Berikut Ini Kau Kau Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Sangat Penting Bagi Orang Yang Ingin Mengobati Pasien Untuk Mengenali Gejala Penyakit Yang Dideritanya Ini Sangat Harus Kita Ketahui Terlebih Dahulu Gejala Gejalanya Ataupun Ciri Cirinya Kita Tanya Terlebih Dahulu Apa Yang Dirasakan Nanti Kita Akan Sebutkan Bagaimana Cara Ketika Kita Merukiah Merukiah Orang Lain Ataupun Untuk Untuk Diri Kita Sendiri Kita Sudah Mengetahui Seperti Itu Tinggal Merukiah Diri Kita Sendiri Ada Dalam Hal Keserupan Ini Gejala Gejalanya Terbagi Menjadi Dua Jadi Disini Sheikh Wahid Abdul Salam Bali Membagi Gejala Gejala Dari Keserupan Ataupun Gejala Gejala Dari Gangguan Jin Itu Dibagi Menjadi Dua Dibagi Menjadi Dua Macam Yang pertama Adalah Gejala Yang muncul Ketika Tidur Dalam Kondisi Dalam Kondisi Tidur Dan Kemudian Gejala Yang kedua Adalah Gejala Yang muncul Ketika Dalam Keadaan Sadar Yaitu Dalam Kondisi Tidak Tidur Dalam Kondisi Sadar Seperti Inilah Tidak Dalam Kondisi Tidur Kalau Orang Tidur Tidak Menyadarkan Diri Seperti Tapi Ketika Dia Sadar Berarti Dia Dalam Kondisi Tidak Dalam Kondisi Tidak Tidur Kemudian Kita Akan Bahas Gejala Gejala Yang muncul Dalam Hal tidur Yaitu Ketika tidur Yang pertama Yaitu Insomnia Yaitu Gejala Tidak Bisa tidur Ataupun Sulit tidur Setelah Berbaring Dalam Waktu yang Lama Kemudian Berkaitan Dengan Gejala Gejala Yang muncul Dalam Hal tidur Di sini Sheikh Memberikan Penjelasan Beberapa Gejala Ini Diketahui Berdasarkan Penelitian Dan Tidak Bersifat Absolut Maksudnya Tidak Tetap Ya Bisa Saja Nanti Penyebab Dari Gejala Gejala Ini Itu Disebabkan Karena Faktor Faktor Lainnya Jadi Dia Tidak Tetap Karena Ini Berdasarkan Penelitian Ataupun Berdasarkan Penemuan Penemuan Pengalaman Pengalaman Dari Dari Para Perukia Oleh Karena Itu Gejala Gejala Ini Bisa Benar Dan Bisa Juga Dan Bisa Juga Salah Jadi Sheikh Mengakui Sheikh Wahid Abdussalam Bali Mengakui Bahwasanya Gejala Gejala Yang Disebutkan Ini Bisa Saja Benar Bisa Juga Bisa Juga Salah Dan Memang Demikianlah Pendapat Pendapat Manusia Karena Pendapat Manusia Seperti Itu Tidak Ada Yang 100% Benar Itu Tidak Tidak Ada Ketika Mereka Mengatakan Ini Benar Itu Juga Adalah Berdasarkan Pemahaman Ataupun Berdasarkan Penelitian Penelitian Yang Dia Lakukan Karena Saya Pernah Melihat Sebuah Tulisan Salah Seorang Mahasiswa Tentang Komentarnya Terhadap Gejala Gejala Ini Lalu Saya Mengkajinya Namun Saya Tidak Menemukan Apapun Jadi Ketika Ada Komentar Komentar Kemudian Syekh Ini Memberikan Apa Namanya Memulai Untuk Meneliti Ataupun Mengkaji Dari Komentar Komentar Yang Diberikannya Dan Dia Tidak Menemukan Apapun Tadi Sudah Kita Sebutkan Gejala Ketika Tidur Berkaitan Dengan Tidur Yaitu Insomnia Yaitu Gejala Tidak Sulit Tidur Kecuali Setelah Berbaring Dalam Waktu Yang Lama Kecuali Dia Sudah Lama Sekali Berbaring Sudah Lama Sekali Tergeletak Di Tempat Tidur Baru Dia Mulai Bisa Tidur Ini Gejala Yang Pertama Ini Bisa Saja Karena Disebabkan Oleh Gangguan Jin Ataupun Bisa Karena Disebabkan Oleh Perkara Perkara Yang Lain Ataupun Karena Memang Kita Dalam Kondisi Ada Masalah Banyak Masalah Sehingga Kita Sulit Tidur Bisa Saja Seperti Itu Tapi Insomnia Disini Sulit Tidur Yang Dimaksud Disini Adalah Ketika Dia Sulit Tidur Dan Ini Terus Menerus Setiap Hari Ataupun Bahkan Selama Berbulan Bulan Ataupun Bahkan Selama Bertahun Tahun Dia Sulit Tidur Nanti Sudah Jam Tiga Baru Dia Bisa Tidur Mulai Jam Tiga Setiap Hari Seperti Itu Berlangsung Selama Bertahun Tahun Ataupun Berlangsung Selama Berbulan Bulan Ya Makanya Ya Ini Bisa Menjadi Gejala Seseorang Itu Terkena Terkena Gangguan Jin Tidak Ada Masalah Apa-apa Tapi Dia Sulit Sangat Sulit Tidur Kemudian Gejala Yang Kedua Yaitu Gelisah Ya Ini Sering Terbangun Di Malam Hari Dia Sangat Gelisah Di Malam Hari Tidak Tahu Gelisah Ini Apa Apa Penyebabnya Tiba-tiba Saja Terkadang Terbangun Dia Sangat Sangat Khawatir Kalau Tiba-tiba Ada Orang Yang Menyakiti Ataupun Tiba-tiba Nanti Ada Apa Namanya Perampok Ya Pokoknya Dia Tiba-tiba Saja Gelisah Ya Tidak Tidak Tentu Arah Kegelisah Itu Yang Melihat Kanan Kiri Padahal Kanan Kiri Tidak Ada Tidak Ada Orang Ya Seakan Akan Ada Orang Yang Ketika Ketika Tidur Kemudian Yang Ketiga Adalah Mimpi Buruk Yang Membuat Seseorang Tidak Kuasa Bergerak Yaitu Bermimpi Melihat Sesuatu Yang Menghimpit Dan Ingin Meminta Tolong Tetapi Tidak Tidak Bisa Kalau Bahasa Kita Ini Adalah Ketindihan Seperti Itu Ketindihan Jadi Kita Mimpi Buruk Seakan Akan Tapi Kita Menjerit Tapi Orang Yang Di Sebelah Kita Ini Tidak Tidak Dengar Dengan Jeritan Dengan Jeritan Kita Ini Sering Kita Kita Alami Hal Yang Seperti Ini Ini Adalah Termasuk Salah Satu Ciri Dari Seseorang Itu Terkena Terkena Gangguan Jin Kenapa Dia Masuk Dalam Kondisi Ciri Terkena Gangguan Jin Karena Terkadang Ketika Dalam Kondisi Ini Biasanya Dalam Kondisi Antara Sadar Dan Tidak Sadar Kondisi Ketindihan Ini Walaupun Di dalam Medis Juga Ada Dijelaskan Berkaitan Dengan Hal Ini Ketindihan Ini Dalam Dalam Segi Medis Juga Ada Ada Dijelaskan Saya Agak Lupa Bagaimana Penjelasannya Berkaitan Dengan Dari Segi Medis Nah Tapi Ini Syekh Memasukkan Gejala Ini Itu Masuk Dalam Gejala Dari Seseorang Terkena Gangguan Jin Yaitu Dia Ketindihan Karena Ketindihan Ketindihan Ketika Kita Bacakan Beberapa Ayat Al-Quran Itu Baru Terkadang Kita Bisa Lepas Dari Ketindihan Tersebut Ketika Kita Baca Ketindihan Ini Masih Bisa Membacakan Walaupun Membacanya Itu Dalam Hati Saat Ataupun Seakan-akan Kita Membacanya Itu Sudah Kuat Kita Membacanya Sudah Kuat Akan Tapi Sebelah Kita Tidak Tidak Mendengarnya Tapi Kalau Kita Ulang-ulang Terus Bacaan Kita Itu Maka Insya Allah Kita Akan Terlepas Dari Yang Namanya Ketindihan Ini Kemudian Yang Keempat Gejala Yang Keempat Yang Disebutkan Oleh Sheikh Yahuwahid Abdul Salam Bali Gejala Yang Keempat Adalah Mimpi Yang Menakutkan Mimpi Buruk Yang Kemudian Yang Kelima Kemudian Yaitu Bermimpi Melihat Beberapa Jenis Binatang Seperti Kucing Anjing Unta Ular Singa Serigala Dan Tikus Dan Lain Lain Pokoknya Mimpi Hewan Hewan Tertentu Nanti Malam Ini Mimpinya Kucing Hitam Menyeramkan Seperti Itu Besoknya Lagi Mimpi Berjumpa Dengan Kucing Hitam Itu Juga Besoknya Lagi Bermimpi Juga Seperti Itu Makanya Ketika Seseorang Yang Bermimpi Ataupun Mimpi Buruk Maka Salah Satu Adab 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 Tidak Menceritakan Kepada Kepada Orang Lain Dalam Sebuah Hadis Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Telah Menyebutkan Iza Iza Ra'a Ahadukum Al-Ru'ya Al-Hasana Fal Yufassir Ha Fal Yukhbir Biha Wa Iza Ra'a Ar-Ru'ya Al-Qabiha Fal Yufassir Ha Walayuh Walayuh Yukhbir Biha Jika kalian Mengalami Mimpi Yang Baik Maka Carilah Artinya Ataupun Carilah Penjelasannya Tapi ini Tidak Seberapa Penting Bagi kita Dan Ceritakanlah Mimpi Indah Itu Dan Jika Kalian Mengalami Mimpi Buruk Maka Janganlah Ia Mencari-cari Takwilnya Dan Artinya Dan Jangan Pula Menceritakannya Kepada Kepada Orang Lain Jadi Ketika Kita Mimpi Yang Baik Mimpi Yang Bagus Maka Diperbolehkan Kita Menakwilkan Sendiri Mimpi Kita Karena Memang Tidak Ada Penjelasan Penjelasan Dari Al-Quran Ataupun Hadis Rasulullah Berkaitan Dengan Tafsir Mimpi Mungkin Hanya Dari Beberapa Kisah Sahabat Yang Dia Pernah Menakwilkan Mimpinya Sendiri Maka Ini Diperbolehkan Kita Perkirakan Sajalah Kita Bermimpi Yang Indah Semoga Saja Mimpi Indah Tersebut Betul Terjadi Seperti Kita Berdoa Yang Baik Untuk Mimpi Kita Tapi Kalau Kita Mimpi Yang buruk Jangan Kita Ceritakan Kepada Kepada Orang Lain Dan Ketika Menceritakan Mimpi Kita Ini Yaitu Tentunya Kepada Orang Orang Tertentu Orang Orang Terdekat Kita Orang Orang Yang Dia Memegang Amanah Dengan Dengan Baik Karena Kalau Tidak Kalau Dia Tidak Memegang Amanah Maka Bisa Saja Dia Sebarkan Mimpi Mimpinya Tersebut Padahal Kita Diperintahkan Kita Dianjurkan Untuk Menceritakannya Tentunya Kepada Orang Orang Yang Memegang Memegang Amanah Seperti Nabi Yusuf Yang dia Bermimpi Melihat Bulan Dan Bintang Itu Sujud Kepada Kepada Dirinya Maka Ini Termasuk Mimpi Yang Mimpi Yang Baik Akan Tapi Dia Menceritakannya Hanya Kepada Ayahnya Saja Dan Ayahnya Berpesan Jangan Ceritakan Kepada Saudara Saudaramu Berarti Saudara Saudaranya Mengetahui Ta'wil Ataupun Mimpi Yang Akan Didapatkan Oleh Nabi Yusuf Alayhi Salam Kau Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkaitan Dengan Adab Kita Ketika Kita Bermimpi Yang Baik Dan Ketika Kita Bermimpi Yang Buruk Yaitu Ketika Mimpi Yang Baik Diperbolehkan Kita Menceritakannya Kepada Orang Lain Jika Memang Ada Manfaatnya Jika Tidak Ada Manfaatnya Maka Tidak Usah Kita Ceritakan Kepada Kepada Orang Lain Jika Kita Mimpi Buruk Maka Tidak Diperbolehkan Kita Menceritakannya Kepada Kepada Orang Lain Nanti Insyaallah Akan Kita Lanjutkan Kembali Berkaitan Dengan Jejala Jin Ketika Masuk Ke Dalam Tubuh Manusia Setelah Beberapa Jeddah Berikut Ini Komuslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tadi Berkaitan Dengan Mimpi Yang Baik Dan Mimpi Yang Buruk Ketika Mimpi Yang Baik Kita Diperbolehkan Untuk Menceritakannya Kepada Orang Lain Dan Diperbolehkan Kita Mencari Takwilnya Ataupun Mencari Tafsirnya Dari Mimpi Kita Tersebut Tapi Kalau Dia Mimpi Buruk Tidak Usah Kita Cari Takwilnya Dan Juga Tidak Usah Kita Ceritakan Kepada Kepada Orang Lain Kemudian Gejala Jin Yang Keselanjutnya Yaitu Menggigit Jari Jemari Ketika Tidur Jadi Dia Gigit Jarinya Ketika Dia Tidur Bisa Satu Jari Bisa Dua Jari Pokoknya Dia Jarinya Ini Dia Gigit Seperti Itu Mungkin Kita Pernah Melihat Kawan Kawan Kita Ataupun Mungkin Pernah Kita Lihat Entah Dimana Orang Yang Menggigit Jari Bisa Dalam Kondisi Tidur Ataupun Kalau Kita Lihat Orang Lain Tentu Dia Dalam Keadaan Sadar Memang Ada Bukan Hanya Misalnya Kepada Anak Bayi Saja Bukan Tapi Bisa Saja Orang Yang Sudah Dewasa Tapi Dia Masih Gigit Jari Jadi Gigit Jarinya Ketika Ketika Tidur Ini Adalah Termasuk Salah Satu Ciri Ataupun Salah Satu Tanda Seseorang Itu Terkena Gangguan Gangguan Jin Kemudian Yang Selanjutnya Tertawa Menangis Ataupun Berteriak Ketika Ketika Tidur Ini Sering ya Mungkin Nanti Ketika Tidur Tiba-tiba Tertawa Dia Tapi Tidak Harus Semuanya Tergabung Bisa Dia nanti Tertawa Tertawa Saja Seperti Tertawa Terus Seperti Entah Apa Yang Dia Nampakkan Di Mimpinya Itu Karena Dia Dalam Kondisi Tidak Dalam Kondisi Tidak Sadar Ataupun Nanti Tiba-tiba Dia Menangis Ataupun Tiba-tiba Dia Berteriak Berteriak Dia Tau Berteriak Teriak Minta Tolong Kalau Yang Ketidian Tadi Ketika Berteriak Orang Di Sebelahnya Itu Tidak Tidak Dengar Tapi Kalau Yang Ini Ketika Dia Berteriak Orang Yang Di Sebelahnya Ini Dia Bisa Mendengar Dan Ini Kalau Bahasa Kita Mungkin Disebut Dengan Gelindur Jadi Dia Sangat Sering Sering Sekali Setiap Hari Tapi Kalau Sesekali Ini Tidak Ada Tidak Ada Masalah Tapi Kalau Yang Dia Sering Continue Ataupun Mungkin Sampai Berulang Bisa Setiap Minggu Berminggu Dia Tertawa Terus Ketika Tidur Ataupun Menangis Ketika Tidur Ya Maka Ini Harus Diperhatikan Bisa Saja Ini Termasuk Dari Kategori Gejala Jin Yaitu Masuk Kedalam Kedalam Tubuh Manusia Bisa Saja Ini Adalah Gangguan Gangguan Jin Kalau Ada Saudara Kita Ataupun Istri Kita Ataupun Suami Suami Yang Tidurnya Tiba Tiba Menjerit Tiba Tiba Tertawa Maka Ini Harus Diantisipasi Ya Agar Gangguan Jin Ini Tidak Semakin Semakin Menjadi Jadi Kemudian Yang Keselanjutnya Yaitu Mengaduh Ketika Ketika Tidur Di sini Sheikh Memisahkan Mengaduh Ketika Tidur Semuanya Dia Bisa Masuk Ke Bagian Berteriak Ketika Ketika Tidur Tapi Sheikh Membedakan Memisahkan Antara Mengaduh Ketika Ketika Tidur Dan Berteriak Ketika Ketika Tidur Kemudian Selanjutnya Bangun Dan Berjalan Dalam Kondisi Tidur Tanpa Disadari Nah Ini Yang Ngeri Tiba-tiba Dia Tidur Tapi Bangun Matanya Ini Masih Tertutup Matanya Masih Tertutup Tapi Dia Bangun Kemudian Jalan Dia Bisa Keluar Rumah Bisa Kesawah Ataupun Bisa Kemana-mana Seperti itu Ini Yang Seperti ini Ini Termasuk Dari Tanda Karena Orang Sangat Jarang Sebetulnya Kalau Orang Yang Dalam Kondisi Normal Sangat Jarang Sekali Yang Dia Bangun Kemudian Berjalan Tapi Matanya Masih Tertutup Matanya Masih Tertutup Dia Berjalan Keluar Rumah Tapi Dia Tahu Arahnya Tidak Nabrak Pintu Ketika Buka Pintu Dia Tahu Bisa Buka Pintunya Padahal Matanya Dalam Kondisi Tertutup Tentunya Kalau Ini Bukan Karena Bentuan Dari Jin Ini Wallahualam Tentunya Sangat Tidak Tidak Mungkin Kita Misalnya Jalan Sejauh Lima Meter Ataupun Kita Jalan Saja Mau Membuka Pintu Kita Bisa Belok Belok Entah Kemana Mana Kalau Kita Tutup Mata Kita Jalan Saja Dua Meter Arah Nya Kita Mau Mengambil Sesuatu Kedua Meter Tapi Kita tutup Mata kita Tentunya Kita Mengarahnya Itu Entah Meleset Entah Kemana Mana Tapi Ini Kondisi Tidur Tertutup Matanya Dia keluar rumah Tidak 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 Nabrak Pintu Ketika Sampai Pintu Dia Tau Mana Yang Mau Yang Mau Dibuka Seperti Kita Jalan Biasa Tapi Ini Dia Dalam Kondisi Dalam Kondisi Tidur Makanya Yang Seperti Ini Bisa Saja Dia Adalah Karena Terkena Gangguan Gangguan Jin Tapi Wallahualam Karena Memang Tidak Ada Dalil Yang Menjelaskan Berkaitan Dengan Hal Ini Maka Bisa Saja Benar Seperti Yang Dikatakan Oleh Syeh Bisa Saja Benar Bisa Juga Bisa Juga Salah Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Berkaitan Dengan Selanjutnya Ciri Ataupun Gejala Jin Masuk Kedalam Tubuh Seseorang Adalah Dia Bermimpi Seolah Dia Jatuh Dari Tempat Yang Tinggi Jadi Dia Bermimpi Seakan Akan Dia Jatuh Dari Tempat Yang Tinggi Dari Tempat Yang Sangat Tinggi Bisa Dari Atas Gedung Bisa Dari Puncak Gunung Ataupun Bisa Juga Dari Atas Air Terjun Dari Atas Air Terjun Dari Tempat Yang Sangat Tinggi Dia Jatuh Entah Mana Dia Jatuhnya Ini Termasuk Dari Salah Satu Seseorang Terkena Gangguan Jin Kemudian Yang selanjutnya Adalah Dia Bermimpi Berada Di Kuburan Bermimpi Dia Berada Di Kuburan Ataupun Tempat Sampah Ataupun Jalan Yang Jalan Yang Sunyi Jadi Dia Bermimpi Berada Di Kuburan Ini Adalah Masuk Dari Mimpi Mimpi Yang Buruk Karena Apa Kuburan Ini Adalah Karena Memang Kuburan Ini Tempat Yang Sepi Tempat Yang Sunyi Terkadang Jin Jin Mereka Sangat Suka Tinggal Di Kuburan Bukan Karena Hal Yang Lain Tapi Memang Disitu Banyak Jin Yang Mereka Tinggal Tinggal Di Kuburan Jadi Kalau Ada Seakan Apa Namanya Orang Yang Dalam Kuburan Bangkit Itu Adalah Dari Ulah Ataupun Kerja Dari Jin Jin Tersebut Memang Iseng Seperti Itu Yang Sebagaimana Yang Kita Sebutkan Pada Episode Sebelumnya Jadi Mimpi Dia Berada Di Berada Di Kuburan Karena Kuburan Ini Memang Sangat Menyeramkan Tapi Tidak Sepantasnya Seorang Muslim Takut Ketika Berada Di Kuburan Ataupun Ketika Lewat Dari Lewat Dari Kuburan Tidak Sepantasnya Seorang Muslim Takut Karena Semuanya Itu Adalah Kehendak Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Setan Ketika Ingin Menakuti Manusia Sebagaimana Kita Sebutkan Ketika Kita Berani Kepada Setan Berani Kepada Jin Maka Jin Tersebut Akan Takut Kepada Kepada Manusia Kemudian Yang Selanjutnya Yaitu Bermimpi Melihat Manusia Dengan Karakter Karakter Yang Aneh Misalnya Melihat Perawakan Mereka Yang Terlalu Tinggi Ataupun Terlalu Pendek Ada Yang Tinggi Tinggi Sekali Badannya Di Dunia Nyata Ini Tidak Tidak Mungkin Kalau Dini Nyata Adanya Di Dunia Film Film Seperti Itu Imajinasi Manusia Ataupun Dia Ketika Melihat Orang Terlalu Pendek Sekali Pendek Sekali Pokoknya Di Dunia Nyata Ini Tidak Tidak Mungkin Jadi Dia Bermimpi Orang Orang Yang Seperti Ini Ataupun Melihat Orang Orang Yang Kulitnya Sangat Hitam Sekali Sampai Tidak Tidak Nampak Seperti Itu Hitam Semua Badannya Tidak Tidak Nampak Ataupun Ketika Bermimpi Dia Bermimpi Melihat Telinganya Besar Manusia Tapi Manusia Kalau Hewan Mungkin Ada Tapi Manusia Telinganya Lebar Seperti Itu Ataupun Manusia Hidungnya Hidungnya Panjang Seperti Itu Ini Dia Mimpi Yang Semacam Ini Ini Perlu Di Antisipasi Ini Masuk Dalam Kondisi Ataupun Mimpi Yang Buruk Akan Tapi Saya Memisah Memisahkannya Yang Memisahkan Berkaitan Dengan Hal Ini Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Bermimpi Melihat Hantu Saya Memisahkannya Juga Bermimpi Melihat Hantu Melihat Kuntilana Dalam Mimpinya Ataupun Melihat Gendruwo Melihatnya Di Tempat Situ Situ Aja Berarti Misalnya Kita Berada Di rumah Dalam Mimpinya Melihat Ada Kuntilana Melihat Ada Gendruwo Ini Dalam Dalam Mimpi Ya Pokoknya Melihat Orang-orang Yang Sangat Menakutkan Kalau yang Tadi Melihat Mimpi Yang Dia Karakternya Manusia Yang Aneh Tapi Kalau Ini Melihat Dalam Mimpi Itu Melihat Manusia Yang Menyeramkan Kondisinya Seperti Itu Mukanya Tidak Seharusnya Tidak Seharusnya Ada Di dunia Nyata Ini Dia melihat Yang Aneh Dalam Mimpinya Melihat Sesuatu Yang Menyeramkan Di dalam Mimpinya Tersebut Ini adalah Merupakan Gejala Jin Masuk Ke dalam Tubuh Manusia Adalah Salah Satu Tandanya Adalah Termasuk Dia Bermimpi Melihat Hantu Dan Ini Adalah Gejala Gejala Yang Muncul Dalam Berkaitan Dalam Dalam Hal Tidur Kemudian Yang Selanjutnya Tadi Kita Sudah Membagi Bahwasannya Gejala Gejala Ini Ada Yang Dalam Kondisi Keadaan Tidur Kemudian Yang Kedua Ini Dalam Kondisi Sadar Ada pun Gejala Ketika Dalam Kondisi Sadar Yang Pertama Adalah Sakit Kepala Yang Tak Kunjung Hilang Jadi Sakit Kepalanya Itu Tidak Sembuh Dengan Syarat Penyebabnya Bukan Karena Adanya Penyakit Di Kedua Mata Karena Kalau Ada Orang Yang Matanya Itu Dalam Kondisi Sakit Yaitu Kepalanya Terasa Sakit Ataupun Dari Kedua Telinganya Karena Kalau Telinganya Sakit Kepalanya Terkadang Ikut Sakit Ataupun Bukan Juga Karena Adanya Penyakit Dari Hidungnya Ataupun Juga Bukan Dikarenakan Adanya Penyakit Gigi Ini Sakit Gigi Kepalanya Juga Akan Ikut Sakit Ataupun Bukan Juga Karena Penyakit Adanya Penyakit Di Kerongkongan Ataupun Juga Bukan Karena Adanya Penyakit Dari Perut Jadi Kauh Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Penyakit Kepalanya Ini Tidak Disebabkan Karena Penyakit Lain Sakit Kepalanya Ini Tidak Disebabkan Karena Penyakit Penyakit Lain Tiba-tiba Saja Dia Sakit Sakit Kepalanya Mungkin Sudah Diperiksakan Kemedis Tidak Ada Penyebab Apa-apa Sudah Minum Obat Juga Tidak Sembuh Maka Ini Bisa Menjadi Ciri Ataupun Gejala Dari Seseorang Itu Terkena Terkena Gangguan Jin Kemudian Yang kedua Ya Gejala Ketika Sadar Yaitu Berpaling Dari Ketaatan Tidak Berpaling Dari Melaksanakan Ibadah Solat Yaitu Menolak Untuk Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ataupun Menolak Tidak Mau Mengerjakan Ibadah Solat Dan Semua Bentuk Ketaatan Kepada Kepada Allah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Jadi Kalau orang yang Seperti ini Tentunya Sudah Pastilah Dia Terkena Gangguan Gangguan Jin Baik Gangguan Jin Tersebut Dari Dalam Tubuh Ataupun Dari Luar Tubuh Dan Nanti InsyaAllah Akan Kita Lanjutkan Kembali Pembahasan Kita Berkaitan Dengan Gejala Seseorang Terkena Gangguan Jin Nanti InsyaAllah Akan Kita Bahas Pada Episode Selanjutnya Semoga Apa yang Kita Bahas Di Kesempatan Kali Ini Dapat Bermanfaat Untuk Kita Kita Tutup Dengan Doa Khafaratul Majlis Subhanak Allahumma Bi Hamdika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh